Hai pemirsa Cipanas TV, jumpa lagi bersama saya Dalva yang akan memandu beri satu hitam terkini untuk wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya dalam tayangan berikutnya. Pada hari Rabu Oktober tahun 2022, Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Cianjur melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS untuk sekolah menengah pertama Kabupaten Cianjur dari jumlah peserta yang hadir seluruh para kepala sekolah dan operator SMP se-Kabupaten Cianjur. Cipanas TV melaporkan. Nah biasanya kita sudah melaksanakan ini ya pemeriksaan kalau Ilda itu rutin ya kapan dia maunya pasti diperiksa gitu. Nah kalau BPK biasanya di tahun anggaran ketika anggaran sudah selesai baru BPK turun. Maka kita mengantisipasi ya setelah kala nanti BPK di tahun atau Januari ya datang ke sini ke Cianjur memeriksa. Maka berarti semua sokongan itu sudah memahami jumlah bos walaupun sebenarnya sudah dikerjakan ya setiap misalkan tahap satu cair pasti misalkan dibelanjain digunain maka berarti SPJ juga harus beres. Nah itu jadi ini artinya kita mencoba bahwa nanti setiap akhir tahun setelah bulan-bulan Januari ke sana BPK memberiksa berarti semua sekolah sudah selesai kapanpun akan diperiksa oleh BPK.